Intro Berbagai macam makanan khas Lungu Utara dapat memanjakan lidah penikmat kuliner. Contohnya saja menu makanan berbahan dasar coklat di salah satu restoran yang berada di Mas Samba. Menu ini cukup unik, semuanya terbuat dari coklat, contohnya saja variasi ini. Ini andalanya apa makanan? Mek kering coklat sama mie ayam coklat. Jadi ini semua dari coklat gitu? Iya, semua dari bahan coklat. Kita yang kelola sendiri, dari minyak itu kita sendiri yang buat. Jadi enggak pakai pengawet dan apa-apa. Oke, Bu. Saya benar itu ya, Bu. Iya, Bu. Buong-buong-buong-buong-buong-buong. Jadi ini dia mie ya, ternyata beneran warna coklat. Tapi kalau dilihat sebenarnya bentuknya enggak kayak mie ayam. Iya, kayak kue tiaw. Enggak berasa coklat sama sekali. Tapi ya rasanya mie ayam. Kok enak kok? Kenyal-kenyal gitu. Kembali lagi ya. Halo, Mbak. Halo, Mas. Gimana? Gimana? Sudah dirasain? Ini makannya pakai madu ya, jadi manisnya itu beda. Oh, gitu. Ini produk asli lokal Mas Sambal loh. Asli Mas Sambal? Iya. Sebenarnya memang coklat itu khas dari Mas Sambal sampai akhirnya diolah jadi bingungan, jadi makanan juga. Seberapa banyak sebenarnya Mas produksi? Penghasil kakao terbesar itu kan dari Mas Sambal loh utara. Nah, makanya kita inisiasi buat produk yang selama ini biji aja yang kita kirim keluar. Keluar ke mana? Ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan ada yang ekspor. Nah, makanya kita inisiasi buat industri UMKM-nya kita buat produk jadi. Makanya tamu-tamu dari luar selalu kita kenalkan bahwa produk jadinya ada di sini, Mas. Pabriknya di sini ya, boleh nanti saya ikut Mas melihat sebenarnya bagaimana pabriknya untuk mengolah jadi makanan dari koko itu ya? Bisa. Mas Sambal menjadi penghasil kokoa terbesar dan masih belum banyak yang lirik hasil produksi coklat di Kabupaten Kota Luwu Utara ini. Kami pun penasaran, ingin melihat bagaimana pabrik lokal dalam mengolah kokoa. Prosesnya dimulai dari pengolahan biji kokoa menjadi produk coklat yang diawali dengan penyaringan, pengupasan, dan penggilingan. Untuk hasil coklat bubuk, dari hasil gilingan harus melalui proses pengempaan dan penghalusan. Sedangkan coklat kemasan dicampur dengan susu dan gula, dihaluskan, dan dicetak. Dalam pengemasan, suhu ruangan pun harus terjaga dalam kondisi setuju, agar coklat tidak mudah meleleh. Jadi ini proses apa, Mas? Jadi ini proses pengemasan. Nah, kalau yang saya lagi dikemas, ini coklat apa, Mas? Ini jenis milk coklat. Kita kan ada beberapa varian rasa. Yang lagi dikemas ini kebetulan milk coklat yang kita kasih brand sayang. Pembasarannya masih di kawasan. Mas Samba. Hanya bibi kokoa saja yang sudah sampai keluar daerah. Kuliner khas Mas Samba lainnya ialah Kapurung, yang berbeda dengan Kapurung pada umumnya. Kami pun beranjak ke Pincara, pusat pemandian air panas. Di sana masyarakat lokal membuat Kapurung dengan suasana alam terbuka. Saya pun tertarik ikut mencoba membuat Kapurung, yang berbahan dasar dari sagu. Air harus dimasak mendidih, lalu dicampur ke dalam air sagu dan diaduk secara rata. Yang menarik ialah madui bugalu, atau proses menggulung sagu hingga menjadi bulatan kecil dengan menggunakan dua kayu. Awalnya memang sulit karena lengket, namun akhirnya saya juga bisa membuat bulatan kecil sagu ini. Hasilnya nanti akan dicampur ke dalam kuah, yang berbahan kaldu, garam, cabai rawit, dan jeruk nipis. Jadi ini udah kita ambil Kapurungnya, sekarang cara makannya gimana? Cara makannya kalau untuk yang bukan orang asli Mas Samba ya biasa, pakai cendok, terus nggak dikunyah, langsung ditelan. Langsung ditelan? Langsung ditelan. Mereka yang nggak kuat, gede, langsung dimakan aja gini. Tapi kalau cara tradisionalnya gini, dipegang. Oke, sekarang saya akan nyobain. Tadi langsung telan ya. Bisa nggak? Nggak bisa. Dikunyah. Hmm, enak seger banget. Nikmat ya, enak. Selesai makan, saya ingin mencoba air panas penjara yang berada di kolam. Apabila musim liburan, tempat ini sangat ramai. Karena memiliki dua pulihan, yaitu air panas di kolam, atau air dingin di sungai. Mas, Bi, ini panas banget. Jadi sebenarnya tempatnya unik banget. Karena di sini air panas nih, tapi di sana tuh udah ada sungai, sungainya tuh dingin. Dan air panasnya itu asalnya sih kalau saya lihat ya dari celah-celah batu, asfnya pun kelihatan. Makanya berarti kan artinya mendidih banget. Biasanya pengunjung bermain air dingin terlebih dahulu, baru ke kolam supaya tidak merasakan air yang cukup panas.